Viral pria menukar bantuan makanan dengan ukuran lebih kecil setelah difoto, Dinso Semarang buka suara. Kasus video yang memperlihatkan penggantian bantuan berupa bingkisan makanan setelah difoto oleh petugas, viral di media sosial dalam dua hari ini. Kejadian tersebut ternyata tak berlangsung di kota Salatiga seperti disebutkan dalam keterangan yang tertulis di media sosial. Setelah dilakukan penelusuran, ternyata terjadi di Kabupaten Semarang. Kepala Dinasosial Kabupaten Semarang Istiqomah saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Sudah saya telusuri, betul terjadi di Kabupaten Semarang. Hanya ceritanya tidak seperti yang tertulis dan dikomentari orang-orang, kata Istiqomah saat dihubungi, Senin, 4 Desember 2023, malam. Menurut Istiqomah, kejadian itu di wilayah Tengaran. Saya tidak mau matur, bilang, ceritanya dulu. Kalau belum ketemu nanti malah salah persepsi, ungkap Istiqomah. Dia menegaskan bahwa secara regulasi tidak menyalahi aturan. Tidak ada kecurangan, hanya mekanismenya yang seolah-olah ada kecurangan. Petugas yang bertanggung jawab sudah saya tegur, ujar dia. Sebelumnya diberitakan, beredar video amatir tentang pemberian bantuan yang tak sesuai ketentuan. Beberapa akun di Instagram mengunggah video tersebut, seperti akun kabar negeri yang menyatakan kejadian tersebut berlangsung di Kota Salatiga, Jawa Tengah. Dalam video-video durasi pukul 1-1 menit tersebut terlihat seorang laki-laki berjaket warna biru tua, menghampiri nenek yang duduk di kursi di depan rumah. Laki-laki itu memberi nenek bingkisan berukuran besar kemudian memfotonya. Setelah memasukkan ponsel ke tas, dia lalu mengambil bingkisan besar dan menggantinya dengan bingkisan kecil yang diserahkan ke nenek. Ada percakapan dalam bahasa Jawa antar mereka. Awalnya tidak terdengar jelas, namun kemudian suara laki-laki tersebut terekam. Niki Dammel Fototalk, Dammel Laporan, ini hanya untuk foto, buat laporan, kata laki-laki tersebut. Jangan lelok Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.